Intro Bupati Toraja Utara, Kalati Kupayembonan bersama Sekretaris Diskom Info mengunjungi poskop pengawasan COVID-19 di Lembang Lilik Kira, Kecamatan Nanggala Minggu Siang. Pada kesempatan itu, Kalati Kupayembonan bersama Sekretaris Diskom Info yang dilakukan para tim medis terhadap kesehatan penumpang maupun sopir yang hendak masuk ke wilayah Toraja Utara. Kalati Kupayembonan bersama Sekretaris Diskom Info yang mengambil bagian melakukan penyemprotan disinfektan terhadap setiap kendaraan yang hendak masuk ke Toraja Utara. Selain itu, Kalati Kupayembonan bersama Sekretaris Diskom Info serta menjaga diri dan kesehatan sebagai garda terdepan melawan Corona. Saya merasa penting untuk mengecek pelaksanaan dari posko yang merupakan posko terbesar di Kabupaten Toraja ini dalam rangka melihat bagaimana pergerakan masuknya masyarakat dari luuk raya datang ke Toraja Utara dan saya melihat ada hal yang spesifik hari ini di mana teman-teman generasi muda dengan begitu kompak KMPI, ANSOR, Pemuda Pancasila, Pancamarga, GMNI, dan GMKI itu berkumpul bersama untuk menyatakan kehadirannya di dalam upaya kita melawan virus COVID-19 ini yang benar-benar kehadiran mereka di sini sesuatu yang membanggakan. Saya melihat bahwa tanggung jawab generasi muda kita yang tergabung dalam organisasi-organisasi yang dikenal ini itu merupakan contoh yang baik untuk adik-adik kita di bawah melihat bahwa setiap masalah bangsa yang dihadapi seperti ini maka kehadiran generasi muda kita itu tetap tampil dan begitu mengambil bagian yang penting dan ini perlu kita catat sebagai sesuatu prestasi yang cukup dibanggakan. Saya melihat bahwa generasi muda kita di Toraja Utara tidak hanya tampil dalam keadaan-keadaan seperti upaya kita melakukan penanggulangan COVID-19 ini tetapi juga mereka hadir dalam pemeliharaan lingkungan hidup membersihkan sungai kemudian tampil dalam menata kota gitu ya dan ini sesuatu yang merupakan modal dasar bagi kita dalam pembinaan generasi muda kita bahwa generasi muda di Toraja Utara ini benar-benar generasi muda yang selain memiliki idealisme yang cukup tinggi juga memiliki keterpanggilan. untuk hadir dalam setiap situasi dan melalui kesempatan ini mereka telah mengandirkan dirinya bagaimana melayani setiap masyarakat yang datang dari luaraya dan saya mencatat bahwa kehadiran itu berarti dan benar-benar bisa dicontoh oleh generasi-generasi sebelumnya.